Halo teman-teman, apa kabar ketemu lagi dengan saya Tony Troy Channel. Kali ini saya akan mereview sebuah barang dengan harga terjangkau. Mungkin teman-teman saat ini ada yang sedang mencari atau bahan pertimbangan sebelum membeli kipas angin mini. Kita mulai dengan melihat bagian depan kartusnya. Di sini tertulis merek Orico, desktop USB fan, modelnya FT1-2, low power 1,5W, USB charging, cool and quiet, dan adjustable angle. Di sini ada hologram garansi dari produk ini. Di sampingnya ada spesifikasi dari produk ini. Berikutnya di samping sebelah sini adalah spesifikasi lagi dengan tulisan Cina. Di sebelah sini merek dari produk ini, dan sama. Lalu di bagian belakangnya ada keterangan bahwa kipas ini bisa menyala menggunakan laptop atau PC, charger handphone, dan powerbank. Oke, sekarang saatnya kita buka box dari kipas angin Orico. Dan di dalamnya ada apa saja? Pertama, ada kabel micro USB. Kita buka dari plastiknya. Karena kita ingin tahu panjangnya berapa cm kah? Jika kita ukur kabel micro USB, ini kira-kira panjangnya sekitar 1 meteran. Lalu jenis colokan kabelnya pun sama, seperti kabel charger handphone pada umumnya. Berikutnya ada kartu garansi. Kartu garansinya seperti ini, teman-teman. Selanjutnya di dalam box ini ada user manual. Bagian sini menggunakan bahasa Cina. Dan bagian belakangnya menggunakan bahasa Inggris. Ada product overview, specification, what's in the box, notice, declaration, FCC, dan lain-lain. Oke, sudah tidak ada apa-apa lagi di dalam boxnya. Sekarang kita menuju pada kipas anginnya. Nah, ini dia kipasnya. Seperti inilah kipasnya. Kipas ini bisa berotasi sampai 360 derajat. Sudutnya bisa diatur seperti ini. Oke. Kipas ini bahannya terbuat dari plastik ABS. Sedikit saja apa itu plastik ABS. ABS atau Acrylonitril Butadiena Styren adalah polimer organik pembentuk plastik yang cukup mempunyai kekuatan. Ciri-ciri ABS adalah tahan banting, kokoh, dan tentunya bukan penghantar listrik. Di bagian belakang kipas ini ada saklar on-off. Dan di bawahnya ada lubang untuk kabel USB. Kita hubungkan saja kabel USB-nya. Oh iya teman-teman, konsumsi daya untuk kipas ini hanya 1,5 Watt. Jadi sangat hemat jika kita menggunakannya selama berjam-jam. Pertama saya akan mengetes memakai charger handphone. Lalu jangan lupa untuk menekan tombol saklarnya. Oke. Teman-teman, nah ini suara yang dihasilkan dari putaran baling-balingnya. Angin yang keluar cukup kencang, tapi untuk jarak dekat. Tidak untuk satu ruangan. Untuk menyalakan kipas ini, kita bisa juga menghubungkannya ke powerbank. Teman-teman, kita juga bisa menggunakan laptop atau PC. Oke, kesimpulannya dari kipas mini ini. Menurut saya, kipas ini sangat membantu di saat kita merasakan kegerahan. Dan saya juga suka warnanya, yaitu putih elegan. Lalu, dengan ukuran yang mini, kipas angin ini dapat dibawa kapan saja dan kemana saja. Kekurangannya tentu saja. Tidak bisa berotasi ke kanan dan ke kiri. Desain bentuknya agak sama dengan kipas angin sebelum-sebelumnya yang sejenis. Dan teman-teman, kipas ini tidak bisa meninginkan udara satu ruangan. Jadi, digunakannya pada jarak dekat saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kipas angin mini Orico ini. Semoga bermanfaat dan membantu. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.